Oke kembali ke DB Channel, di vlog kali ini saya akan membahas soal servis 1000km Saya mau servisnya disini nih, di Mitsubishi Serikandi Sunter, di tempat saya beli Karena info dari salesnya kalau mau servis pertama, bisa di Serikandi Sunter ya Mungkin buat mengaktifkan paket Smart Diamond nya juga kali ya, jadi harus di tempat beli Walaupun setelah saya konfirmasi lagi, katanya di Serikandi Mampang juga bisa gak apa-apa Karena sebenernya Serikandi Mampang lebih deket Cuma ternyata setelah phone booking service, Serikandi Mampang itu tutup ya Jadinya akhirnya saya mutusin di Serikandi Sunter tetap Walaupun kalau saya iseng tanya ke bank resmi lain, katanya sih sebenernya gak masalah service dimana aja Jadi di service pertama ini, atau di 1000km, jadi mana yang tercapai lebih dulu ya Dan ini kebetulan udah 1268kg Nah di service pertama ini, saya cek oli mesin itu, disini gak ada perintah periksa atau ganti Jadi kayaknya oli mesin emang gak di apa-apain Cuma kalau orang dulu bilang, kalau mesin baru, service pertama sebaiknya oli mesin diganti Karena biasanya ada serpihan serbuk besi, karena cetakan mesin belum presisi, jadi sebaiknya diganti Itu kan mitos ya Dan menurut update terbaru juga, mobil baru sekarang katanya gak perlu inrayen, karena cetakannya udah presisi, jadi gak ada lagi itu istilah inrayen Jadi istilahnya konsumsi BBM nya, mestinya bisa lebih irit dibanding kalau sering kick down ya Jadi agak aneh ya Di oli gak perlu diganti, tapi disini dianjurkan 1000km pertama gak boleh kick down dan gak boleh RPM tinggi Agak kontras, makanya saya mikir yaudahlah di service pertama ini, walaupun disini oli gak disuruh ganti, saya minta request khusus untuk oli mesin supaya diganti deh Supaya service pertama udah jauh-jauh kesini lebih berasa, maksudnya udah jauh-jauh kesunter Cuma periksa-periksa aja, jadi karena besok ini mobil juga saya mau bawa ke Bandung ya Bahasan berikutnya soal bensin ya, jadi early warning nya misubis ini agak lebah ya Disini tuh barnya masih agak tebel ya, jadi agak tebel gini aja udah ada warning nih, warning nya dia minta di review Nih di review, padahal saya sebelumnya udah panik, oh pertama-tama udah warning kayak gini Udah kayak gini saya langsung isi, isi full, waktu itu ketemunya karena pembencin shell saya isi di shell Yang saya udah jabarkan sebelumnya, konsumsi BBM nya rata-rata setelah diisi full tuh 9, yang ini ya yang pertama ya, 9,68 km per liter Nah ternyata itu cuma dapet 30 tadi ya, cuma bisa dapet 37,61 liter 37,61 liter Padahal aslinya tanky nya expander ini 45 liter Jadi warning nya kayak gini aja, dia tuh masih ada sisa bensin 8 liter ya Nah yang kedua, saya santai dong, ini warning masih banyak nih 8 liter Yang kedua, lebih parah lagi, jadi ini udah tipis banget Jadi abis ini tuh masih ada yang bar tipis banget, abis itu barnya hilang Udah barnya hilang, waduh saya panik nih Wah ini bentar lagi, mati nih, masa mobil baru mati mogok di jalan gara-gara kehabisan bensin Karena saya biasa ngisi, kalo dari abis banget ya biar maksimal, hitungan full to full nya Saya isi full dari barnya udah hilang, itu ternyata cuma 38,01 liter Jadi masih ada sisa 7 liter Dan ini yang pengisian full to full kedua, saya rata-rata ini dapet konsumsi BBM nya 9,34 km per liter Lebih boros, karena saya sering pake dalam kotak yang macet-macetan Nah itu, jadi udah hilang barnya aja masih sisa tanky 7 liter Ambil kata terborosnya 9, 7 x 9 tuh dia 63 km Jadi ga usah panik, kalo barnya udah hilang ini, itu dia masih bisa jalan minimal tuh 63 km Itu kondisi konsumsi jalan macet ya, jadi 63 km tuh masih bisa dapet Jakarta Bogor loh Jadi santai aja, ga perlu panik Dan ini, ini rekor loh, rekor teririt saya Kalo sebelum-sebelumnya saya isi full tuh, cuma dapet range-nya totalnya tripnya 360-an Yang kedua, 355 kg Yang ini saya udah 426 kg, tapi belum isi bensin Dan barnya masih lumayan tebal Jadi abis ini, abis saya servis ribu, saya juga update nih Full to full yang ketiga, dapet berapa konsumsi BBM nya Karena ini teririt, karena saya juga ini rutanya seringan luar kota sih Saya bolak-balik Jakarta Sentul ya Jadi, termasuk irit Oke, itu aja nanti update soal konsumsi BBM yang full to full ketiga ini Saya update setelah servis ribu, yang sekaligus saya ganti oli Sama mau nanyain soal update RPM ya Apakah udah ada penanganan, karena dia masih sering nih RPM nya naik turun Yang mau liat koloknya Xpander nih mumpung diangkat pas servis Ini protektornya agak pendor ya Carter Oli Carter Olimatic Ada yang bilang katanya kabelnya berantakan, tapi ini sih gak keliatan kok Ini saluran kenal potnya Ini saluran kenal potnya Dan info nya tetep perlu diantikarat ulang ya kolongnya Biar lebih maksimal Nah ini suspensi belakang masih torsion beam nih, belum independen Ini Ban serep ini Pala kaleng Kelihatan jelas harus diangkat Ukurannya sesuai ukuran ban standarnya Ini Ini tanky bensin Besi ya Ini kabel-kabel rem nih Pengait kenal potnya unik nih warna biru Ini saluran kenal pot yang ke mesin Ini saluran kenal pot yang ke mesin Ini Radiator sama kipasnya Ini Itu kolongnya Video pak Oke ini update nya Jadi ini saya ngisi di POM Pertamina di dekat Bisubishi Sunter Saya isi full Pertalite Sesuai rekomendasi dari buku manual Yaitu bensin nya minimal RON90 nih Karena saya full pertama juga Pertalite Cuma yang kedua ketiga Karena sudah warning dan ketemunya shell Saya isi shell Nah ini ya Kapasitas tanky Kalo Kosongnya itu 45 liter Padahal saya sebelumnya Udah warning sampai habis Tetep cuma 38 liter Jadi dia Spacenya banyak banget Sampai 7 liter Nah ini 429 Kilo Saya isi full itu Dia di 36,26 Sekarang coba kita Bagi yuk Satu banding berapa nih Full to full yang ketiga ini 429 Kilo Dibagi 36,26 liter Ya tadi ya Satu banding 11,83 km per liter Ya lumayan lah Lumayan irit Untuk kondisi tol Yang tol nya lumayan macet Dan juga ada kombinasi dalam kotanya juga ya 11,83 Dan update lagi Tadi pas servisnya udah minta ganti oli Tapi ternyata Kalo Hari minggu itu Spare part nya Tutup bagian spare part Jadi saya gak sempet ganti oli nih Karena Olinya ada di bagian spare part Dan spare part nya tutup Jadi cuma servis Seribu Biasa aja Gak ganti oli Nih ya nanti berikutnya Dia 6 bulan Atau 10 ribu Mana yang tercapai lebih dulu Sama kemarin Saya ngomongin soal kabel aux ya Kabel aux Yang model spiral itu Tapi saya belum masih tau harganya ya Harganya tuh 19 ribu Ceknya di Bukalapak atau Tokopedia Ini semua Kondisi mobil masih standar ya Jadi kemarin temen saya yang ngomong dia Nge setting supaya lebih return Lebih berteraga tuh Bercandaan aja Itu juga abis itu sugesti saya aja Jadi mobil ini full standar Sampai audio aja belum sempet saya ganti Lampu lampu semua standar Oke terimakasih sudah menonton